Intro Halo everyone, welcome to Renata Channel Halo, apa kabar? Pasti pada sehat kan semuanya ya? Kali ini Jumpa lagi sama aku Setelah berapa minggu aku off Nggak bikin video, akhirnya aku muncul lagi Oke, di video kali ini Aku mau review produk makeup lokal Yang pasti kalian suka, tapi sebelum Masuk ke videonya, jangan lupa like Subscribe, dan sebarkan video ini Ke seluruh social media yang kalian punya Mana tau ada temen atau saudara kalian yang Mengbutuhkannya, oke kali ini kita langsung masuk aja Ke videonya Jadi, aku tuh punya Produk baru, ini 3 produk Baru dari Clarissa Cosmetics Dimana aku udah pernah Review produknya yang lain, kalian bisa Cek disini, itu tuh produknya Bagus banget, pigmented Banget, dan harganya juga Terjangkau banget Disini, Clarissa itu punya produk baru Ini ada 3 Ini ada Lightening Two-way cake Lalu ada Eyeshadow duo Eyeshadow duo Dan juga Luxury Mild lipstick Nih, jadi ini aku mau cobain tiga-tiganya Kayaknya aku mau Bikin apa ya Makeup kayak Korean-Korean look kali ya Atau kita lihat nanti aja ya Jadinya kayak apa Oke, kalau gitu kita akan mulai aja Dari yang Lightening two-way cake-nya ya Jadi, Lightening two-way cake-nya ini Ini adalah packaging Lightening two-way cake-nya Dimana ini adalah Shine and Smooth Lightening two-way cake Dari Clarissa Yang mengandung Vitamin E Vitamin C UV Filter Aloe Vera Extract Dan Mulberry Extract Ini aku warna yang Natural Blush Ini dia Packagingnya kayak gini Ini dia packagingnya cukup Klasik ya Dia dengan compact yang Persegi panjang kayak gini Lalu Dilengkapi dengan cermin Dan juga ada Spongenya Dan ini bedaknya Ini adalah warna yang Natural Blush Eh jatuh plastiknya Ini Wow Ini ya aku pegang aja tuh Ini tuh kerasa banget Kalau dia tuh lembut Tapi Coverage-nya tuh ada Ini dia Warnanya Warnanya Lebih ke tone pink Sekarang kita akan coba Oh ini juga steril nih Karena si puffnya itu Di plastikin lagi Kita akan coba Aku akan coba Sebelah pake yang Spongenya Sebelah pake brush ya Oke Untuk mau bersingkat waktu Ini aku udah pake Apa tadi Foundation Ringan aja Ini dia Kalian bisa lihat Jadi aku pengen Lihat ini Kalau dipake makeup Di atas Bedak Eh di atas Foundation itu Kayak apa Oke kita akan Coba Ini aku akan Swipe pake Si sponge-nya Kalian bisa lihat Ini ada bekas Bekas jerawat Dan flag aku Walaupun aku udah pake Foundation Tapi ini karena Coverage-nya ringan banget Jadi aku mau coba Coverage-nya pake si Claresta Bedaknya Oke Oh Bagus ya Warnanya itu Walaupun ini Lebih ke Aku bilang lagi Lebih ke tone Daripada ke yellow Eh ke pink Daripada ke yellow Dia gak merubah Warna Dasar foundation aku Jadi dia lebih Kayak Ngasih coverage Tapi gak merubah Warna Dan coverage-nya Mantap Mantap Lainnya juga Claresta Shine and smooth Lightening To way cake Ini juga Waterproof Jadi aman banget Kalau misalkan kalian Pake buat Sehari-hari Kalau misalkan kita pergi Kita ada wudu Ada apa Ini tuh gak akan luntur Gak akan bikin Muka kalian tiba-tiba Belang gitu Aman Kalian bisa lihat kan Muka aku lebih Kelihatan lebih cerah Sebelah pake Sebelah enggak Kelihatan banget kan ya Coverage-nya Ada banget Dan pori-pori aku tuh Kelihatan tersamarkan Di kamera Kelihatan bagus banget ya Oke sekarang Aku mau coba Pake yang Pake brush Maksudnya Aku mau coba Pake brush Ini kacanya besar Ini enak banget Buat ngaca Pake brush pun Coverage-nya ada ya Gak yang Sheer atau gimana Ini bagus banget sih Aku suka Rasanya juga Di muka ringan Gak kayak tui Kayak kliennya Kelihatan berat Kelihatan medok Kalian bisa lihat kan Muka aku gak kelihatan medok Banget Ini kayak Tetep natural aja Sehari-hari Bisa Karena aku pake banyak Juga gak masalah Cantik banget ya Tuh Liat ini yang tadi Pake sponge Dan ini yang pake brush Hampir gak ada bedanya ya Dua-duanya bagus banget Bisa coverage-nya tuh ada Dan keliatan Muka aku tuh Lebih smooth Lebih Gak ada pori-pori Dan kayak Lebih halus gitu ya Bagus ya Oke next Aku mau cobain Ini dual Eyeshadownya Eyeshadow duo Ini adalah Eyeshadow duo Dari Claresta Ini adalah produk terbarunya Ini dia Ini dia isinya Ada dua warna Ada dua warna Yang coklat Dan warna shimmer creamnya Kalau sebelumnya itu Aku coba warna Yang warna-warni ya Yang ada coklatnya Yang ada kuninya Itu juga pigmented banget Sekarang aku mau coba Yang warna natural ini Jadi aku mau bikin Ala-ala filter Di tiktok kali ya Yang bele itu Oke Langsung aja Kita coba Ini aku gak pake Primer ya Karena aku pengen Primer mata Karena aku pengen tau Sepigmented apa Karena aku mau swatch dulu Di tangan Pake jari Ini aku ambil yang coklat Dan aku ambil yang cream Ini yang coklat itu Lebih Matte Dan yang Creamnya itu Shimmer Warnanya coklat banget guys Wah Langsung sekali Usap ada Oke Kalau gitu kita coba aja Langsung di mata ya Ini aku mau pake Warna yang coklatnya dulu Kalau pigmented begini Kayaknya aku harus Lebih hati-hati Biar gak ngeblok Aku perlu ngedeket Oke Ya Duh Aku aja Tipis-tipis Guys Ngeblendnya Tapi warnanya Ada Ya kan Kelihatan dong Oke Wow Cikgu banget ya Oke Aku lanjutkan Aku mau bawa dikit Yang coklatnya ke bawah Biar efek matanya itu Aku lebih besar Mataku kan kecil ya Agak-agak Monolith Kan gak monolith banget sih Aku kecil Aku mau agak AC Dia Dan aku lupa pake softlens Yaudah ya Kita gak usah pake softlens Tetep cantik deh Kek matanya Nah sekarang aku mau pake yang kremnya Untuk di bagian Depannya Ini tuh warna yang wajib banget Kalian punya Buat pake sehari-hari Apalagi sekarang pake masker ya Jadi kalo ke kantor itu Kalian cukup pake eyeshadow Warna ini Dan mata kalian Udah keliatan Lebih seger Si warna kremnya ini Aku mau pake di bawah mata Biar lebih cerah Alat-alat Korean look gitu Kita akan kasih Apa namanya Kayak Apa Eye bag gitu Apa ya Istilah koreanya Lupa kalo ada yang tau Di komen di bawah ya Apa ya Ini aku mau belian lagi Biar lebih Smooth Smooth like butter Like criminal undercover Kalian ada yang suka Lagu itu gak Kalian ada yang suka BTS Aku suka banget sama BTS Dari dulu Dari awal mereka debut Itu aku udah suka banget Sama BTS Apa ya Aku ngeliatnya Jadi bahas BTS Gak apa-apa ya Aku tuh ngeliatnya Mereka tuh Apa ya Keren sih Company-nya tuh keren Berasal dari company kecil Kalian tau kan Big Hit yang dulu Kayak apa Terus mereka Hebat sih Saat YouTube Belum terlalu booming Mereka udah aktif banget Di YouTube Untuk cari viewers Untuk cari Apa namanya Fansnya dari BTS Ini dari acara-acaranya BTS Itu Yang akhirnya Banyak diikutin sama Grup-grup lain Company-company lain Dan itu aku salut banget sih Sama Apa Bang Si Bang Si Hyuk ya Itu salut banget sih Dia hebat banget menurut aku Jadi aku Ya kalo BTS Sukses kayak sekarang Itu ya Emang kerja kerasnya mereka Dan juga kerja keras Company-nya sih Hebat menurut aku Oke Balik lagi ke Sini Ngomong-ngomong BTS lagi Aku suka banget sama Vi Sekarang ngepi aku Suka-suka sama Jungkook Karena lucu ya Apalagi udah potong rambut Itu pendek Gemes gitu Daripada yang dulu Gondrong Kalo Vi sih Mau apa aja sih Ganteng ya Dia emang gak akan Gak akan fail Tuh Kalian suka sama siapa BTS Atau apa Aku lagi suka Enhypen juga nih Enhypen ini ya Bikit juga Adeknya BTS Mereka juga keren sih Menurut aku Lagunya juga enak Oke Kalo gitu Kita lanjut aja Ke make up-nya Ini dia Kalian bisa lihat Cakep ya Nah Aku mau tambahin lagi Si kremnya Pake tangan Biar lebih mentulita Nah Bagian tengahnya Hmm Unch Cakep banget Oke Kalo gitu Aku mau lanjut Pake Ehm Mascara aja ya Gak usah pake Ini kan kita mau Make up sehari-hari gitu ya Gitu ya Cakep ya Oke Kita akan langsung Pake Ehm Lipsticknya Ini adalah Luxury Mild Lipstick Mengandung Vitamin C Dan Vitamin E Katanya Hasilnya Matte Tapi Kita coba ya Beneran Semade itu Atau enggak Ini dia Packagingnya Ini aku pake Warna yang Cotton Candy Ini lebih kayak Kep Pink gitu Kita coba Swatch dulu Di tangan Oke Tuh Warnanya Cakep ya Pinknya Kita akan coba Aku mau ngacat dulu Oke Hmm Wanginya enak Ada wanginya Ada aromanya Enak banget Seger kayak Kayak apa ya Kayak Minuman seger gitu Enak Jadi aus Oke Ini akak Kalian bisa lihat ya Bibir aku tuh Agak gelap Padahal aku Nggak ngerokok Dari kecil Kenapa Tapi waktu kecil tuh Aku suka Diledekin Katanya aku Rokok Ya kali Nyalain korek aja Aku takut Ya kali Tiap ngerokom Kita nyalain korek Kemu orang lain Ini dia warna Yang cotton candy Tananya cakep ya Ini lipstick Memang hasilnya Menurut aku Ini nggak terlalu Matte ya Agak semi matte gitu Tapi di bibir tuh Lembab banget Nggak ngerasa kering Dan Jujur Pigmentednya Eh pigmentnya tuh Bagus banget ya Bibir aku tuh Yang gelap ini Ketutup semua Nggak ada keliatan gelap-gelapnya Cakep ya Oke Itu dia review Dari tiga produk Claresta Terbaru Ada Tway cake-nya Ada duo Eyeshadow-nya Dan juga Lipstick matte-nya Ini Hasil Naturalnya aku Cakep ya Ini kalo kalian Misalkan Mau pergi Ke kantor Atau ke Hangout gitu ya Bisa cukup Pake ini aja Tutup masker Mata kalian udah cantik banget Oke itu dia reviewnya Gimana Kalo kalian mau beli Cek aja IG-nya Claresta Cosmetics Dan juga Cek di e-commerce Itu banyak Kalian bisa beli disana Dengan harga yang terjangkau Dan pastikan produknya asli ya Oke makasih udah nonton Jangan lupa like Subscribe-nya ya Bye 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 Bye